Sementara itu pemirsa komunitas desainer muslim Indonesia mendedikasikan keahlian mereka sebagai jalan dakwah. Ratusan desain dakwah lahir dari tangan mereka. Dan tidak hanya itu pemirsa, mereka bahkan menggunakan desain grafis untuk membentuk branding atau citra sejumlah masjid. Masjid Nur Amin di Gonilan, Sukoharjo, Jawa Tengah ini hanyalah salah satu masjid yang memberanikan diri untuk membentuk branding atau citra di masyarakat. Pengurus masjid menggunakan banner-banner dakwah dan dipasang di sekitar masjid untuk menarik minat warga. Banner-banner ini didesain oleh sebuah komunitas desainer grafis muslim atau Muslim Desain Community Indonesia. Tidak hanya Masjid Nur Amin, ada banyak masjid lain yang juga terbantu oleh komunitas ini. Berawal dari keprihatinan mereka di tahun 2013 akan kurangnya media visual dakwah online dan offline. Mereka pun membentuk komunitas desainer grafis muslim yang anggotanya terus berkembang di berbagai daerah bahkan dari luar negeri termasuk Sudan dan Qatar. Mereka mengerjakan beragam desain dakwah yang bisa diakses melalui website mereka dengan cukup membayar donasi yang diperuntukkan untuk dakwah. masyarakat luas akan lebih bisa itu mengenal dengan masjid. Bahwa masjid itu tidak sekedar untuk kumpulin. Jadi mereka akan lebih lihat itu fresh gitu. Di jalan itu saja, oh ini mesti dekat masjid dengan adanya banner-banner yang menarik itu. Dengan semangat dakwah itu ya, jadi kita mau berbagi, mau sharing ilmu yang kita punya untuk agar semua juga bisa merasakan manfaat ilmu sekaligus juga manfaat dakwah visual yang kita sampaikan dengan kreativitas gitu. Komunitas ini juga mengunggah beragam desain dakwah dan infografik karya mereka melalui akun media sosial untuk tujuan syiar agama. Dari komunitas ini kita belajar bahwa dakwah bisa dilakukan dengan berbagai cara yang menarik dan kreatif. Dari Segarjo, Jawa Tengah, Sepian Toro, AI News, melaporkan.